Oke Umi, ini pertama ya, ini namanya guda-guda, gado-gado, apa ini Umi, terus ada sapu lidi, apa namanya? Lidi-lidi yang pedas, apa ini? Apa ya? Agak capek ya, agak lelah ya sama murid-murid yang ada di sini tuh nggak ada yang bener semua, udah jelek, tua, banyak masalah, ada yang muda juga masalahnya banyak Tidak berprestasi, tapi di luar masalahnya banyak banget seperti itu kan? Kalau kali ini, yang mau bimbingan, dia memang daftar udah lama banget Bu, dia memang udah nunggu ibu banget, cuman kan waktunya kan sibuk, dia juga sibuk sekarang Ini agak bener nih? Saya yakin ini bener Bu Kemarin ada yang ganteng Kemarin ada yang ganteng? Ditanya di sini single, tahunya udah punya pacar Ah parah, kemarin ada yang ganteng? Ibu tanya, jujur udah punya anak? Ketauan deh Tapi bagus loh, kita tuh menghubungkan silaturahmi yang terputus Betul juga Iya kan Makanya kalau apa-apa tuh jujur cerita Harus jujur, di sini harus jujur, kalau di sini nggak jujur nanti bakal hapes Begitu Sial, pokoknya kebongkar aja Sial emang dingin, pakai sial Ya, itu siya Duh, main yang beneran apa ini ya Duh Jakarta hari ini panas banget ini sih yeh nape eh lo nape mau nanya ah ruangannya dosen gimana nape emang lo menawarin asuransi bagian nanya ya mau bimbingan lah gunanya doang nanya mulu lo gimana nih sini ya siapa itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Umi datang mau bimbingan ibu emang jetpal merusak nama ibu baru ada waktunya iya dosennya sibuk amunya juga sibuk Iya kumpet banget nah itu itu Ya kitaác Hai dulu pernah ketemu ibu jaman-jaman 2015 oh 이유a penampakannya nih kita masih original iya belum gede banget ini dua kali kuat banget ini fondasi paling terkuat, kenapa kuat? ada orang temet mereka gini siapa nama kamu? Umi Korea ya? Umi Korea, kok iya? Umi Kalsum? iya Umi Kalsum aslinya sama Kalsum, tapi panjalan Umi Kwan aku pikir Umi Alfie, aku gak kaget kok Umi Alfie Umi Alfie harus ada telan tau disini tolong kamu dibaca dulu biar kamu tau roofnya disini aku yang baca, disini harus jujur, kalo gak jujur biasanya apes iya betul, disini udah kejadian dua kali banyak sekali, ada orang yang ditanya kamu udah pernah berhubungan belum? belum, gatau udah punya anak di luar di kelas itunya gak ada masalah, cuma karena dia belum berani jujur akhirnya terbongkar sendiri di infotainment saya mau bimbingan bu, bukan bongkar aif disini kayaknya saya salah dosen kali ya, kayaknya orang depan tuh tadi, Nikita kamu udah siap ya, ini sebelum kita tanya-tanya dan sebelum kita bimbingan biasanya kita mau baca biodata dari mahasiswa-mahasiswa yang ada disini ini informasi A1 kita ambil dari ini A1 ya, kamu gak bisa bohong ya, ini kebanyakan filter nih, ini berapa kali filter nih 4 kali itu kayaknya beauty pull, beauty pull, pake beauty plus beauty plus nih kayaknya nih ini tuh pake blue sky, abis itu pakein paris lagi belomong nama asli Umi Kulsum iya iya kan, nama panggung Umi Kuari kenapa Kuari? Kuari itu dari guru aku, dari guru Ananda Sanggar, Kak Aditya Gumay oh dari aku dong sama kuari itu kuarius kuarius kuari o kuarius ibu apa bu bintangnya bu? pisces oh emang kita cocok ya, akuarius kan air air juga ya elemennya kita pernah ketemu sama orang pisces, red flag jadi saya gak, saya takut ama pisces soal red flag iya kesel iya kesel eh op aku angkat gitu ini red flag kata dia ini jauh banget ya nama panggilan di rumah nada maksudnya gimana kan umikulsum kotronada nama panjang beratan nama ya tanyangan nama gitu ya iya harusnya siapa nih Aisyah coba tanggal lahir 30 titko kosong 2001 bulan apalah januari usia 22 tahun dia aku arius keluarganya tujuh banyak ya iya aku tujuh bersaudara empat cewek tiga cowok umi paling kecil gak ada empat cewek dua cewek lu udah sebulan gak masuk-masuk masih aja bego dua cewek sisanya cowok dua cewek berarti empat cowok umi terakhir terakhir jadi tujuh terus meninggal dua sisa lima tiga laki dua perempuan umi sama kakak umi yang di atas berarti tinggal lima ya dari tujuh yang meninggal dua iya 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 cewek dua cewek kita gak bisa gak mau abadah agama Islam agama Islam Instagram bumi underscore kuari ya kalau urusnya 20210k long seterang biru kenapa enggak enggak tahu dari Instagramnya enggak beli enggak apa enggak 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 tahu bisa langsung dimeternya daftarin beli masukin kredit atau debit kagak iya bisa cuma keditek juga netizen sekarang gitu iya tapi nanti kalau misalkan kelupaan bayar centang birunya ilang ah takut iya makanya harus tembak aja ikutnya duitnya tiktok umi kuari 30 iya 1,8 sama belum centang biru juga belum centang biru diakui gak sih sebagai selebriti di Indonesia enggak tahu iya yang penting kan Endorsen ada aja masuk walaupun gak verified mah bagus bagus ya gitu lah iya benar benar berat badan 35 kilo iya sama sepatu saya 35 kamu makan apa sih setiap hari Sagon saya udah minum apa cacing tahun ini dua kan setahun dua kali harus dua kali luar gak cacingnya? cacingnya keluar gak? saya enggak ngecingin ada cacingnya kayak nagis dong cuma kamu libur syuting sehari itu coba kecek tayi aja deh mbak enggak biasanya kalau cacingnya keluar panjang gitu maka kayak ada yang nganteng-ganteng gitu sebabnya kayak gitu abis makan kantong tapi bingung abis bingung abis bingung 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 cacing emang tapi di keluarganya umi memang umi paling kecil sendiri padannya? emang enggak papa kecil papa seumi emang turunan ya? emang turunan ya dia cuman emang aku emang demuk jadi aku ikut papa tapi ikut turunan papa oh gitu ya iya iya main lenong dari umur 15 tahun? iya waktu itu kan kita mau sama ibu sekolah dulu gak ngelendong itu? iya sanggar sangat tanda tapi sekolah umum lulus? lulus bu sampai? sampai sekarang SMA SMA emger lanjut kuliah? Eng morning belum masuk kuliah dia bimbing dulu bilih universitas yang memang pak Iya nyari nyari nya yang bagus kamu punya second instagram kenapa? kan udah ada close friend juga yaudah temen-temen deketnya masukin ke close friend aja bukan ke second gitu dari siapa sih infonya? kan nanya aja, suti selalu ditemenin mama kenapa? karena dapet aja berkahnya, ngerasanya dapet berkahnya atau nyokap belum percaya kalau Umi dilepas sendiri? enggak, ini ada ibunya nih iya maksudnya ibunya mungkin karena mungkin aku anak terakhir semuanya udah pada nikah jadi mama mau aktivitas apalagi selain nemenin anaknya, cucu ada cucu? cucu udah lima mama iya 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 anak sanggar Ananda Aditya Udah berapa tahun di sanggar? lima tahun cuman sekarang masih suka main ke kadit masih suka main ke sanggar gitu Umi kan udah terkenal ya iya sombong nggak sama orang-orang sanggar? enggak enggak kayaknya waktu itu malah aku yang sombongin ada sama siapa tuh? ada, sama siapa tuh nyeremin banyak sama siapa tuh nyeremin banyak, sama siapa tuh? tapi bukan sama kaditnya, bukan sama anak-anaknya aja gitu oh yang mana? siapa? siapa? ada lah pokoknya jadi artis juga gak sekarang? jadi artis juga gak sekarang dia? enggak oh enggak, siapa namanya? eh kalau gak artis mah gak ada masalah dong? oh iya kita juga gak tau yang sombong di sanggar Ananda Saipul 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 yang sombong di sanggar Ananda sebenernya gak sombong sih, tapi lebih ke kayak bikin ngedrop mental gitu loh oh emang dia main? iya jadi kata dia waktu itu ehh ini pertanda nih, Saipul Saipul kenapa? jadi waktu itu jadi ada siapa namanya? Saipul Saipul jadi ada, aku sih kayak audisi lawak habis itu sebenernya audisi lawak itu Umi tuh diundang buat jadi bintang tamu disitu gitu kayak spesial guestnya atau kayak cuman ngerecokin orang yang lagi pas apa namanya audisi jadi Umi gak bakal ikut audisi lagi dong gitu terus abis itu dia nanya lo ikut audisi itu enggak gitu soalnya temen-temen banyak yang ngikut lo gitu terus aku bilang enggak kenapa emang ya iya lah belagu banget sih gak mau ikut audisi padahal karirnya juga disitu-situ aja gitu jadi merasa dibikin mentalnya breakdown iya cuma saat itu Umi gak ngebales apa-apa sih cuma kayak ya udah aja tapi kan sekarang maksudnya Alhamdulillah akhirnya Allah ngebalikin itu semua gitu cantik sekali gila 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 sedih sih sedih kalo ceritanya gitu soalnya soalnya kayak kan temen ya maksudnya kalo temen lo kenapa ngomong kayak gitu gitu kalaupun emang pengen nge apa pengen bikin kita ngemotivasi kayaknya gak gitu deh kata-katanya harusnya gimana? harusnya gimana? coba coba aja dulu kali aja lo beruntung gitu betul juga caranya ya etik gak elok ya etikanya gak ada terus denger-dengar katanya sekarang jarang kesanggaran anda kenapa emang udah merasa Umi artist terkenal gitu terus Umi gak ada waktu sebenernya ini beritanya biasa aja di giringnya ini loh ya ya betul 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 semua berita-betul positif tapi narasi luar dan luar ini narasinya ini gitu nah kenapa coba Umi alesami apa? enggak karena kan sabtu minggu sanggar tuh kalau gak salah sekarang masih sabtu minggu terus umi kan kadang syuting juga kalaupun gak syuting ada acara keluarga gitu jadi tapi kalau misalkan kayak ulang tahun-ulang tahun sanggar atau kak adit minta buat ayo mi bantuin kak adit buat program ini pasti ikut oh jadi maunya cuma program doang bukan kan kayak tadi ulang tahun bukan program kan ulang tahun sanggar itu kan 1 tahun sekali jadi saya setiap hari gitu apakah benar ini spellingnya si saibul ini ada keturunan inggris saibul katakan menu dapet julukan leno wati itu kamu merasa kamu pantas gak dapet julukan itu belum kali ya bu soalnya masih panjang banget lah karirnya masih banyak yang bisa dapet titel itu lah gitu dari mobil avanza sekarang udah ganti mobil ke alpha aduh 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 pake alpha dalam berapa bulan tuh ganti mobil tuh umi iya alhamdulillah alhamdulillah sih bu hasil nabung hasil tiap pagi ke pagi syuting endorsean megang sendiri ngerjain sendiri nyiapin story line sendiri ngekreatifin sendiri videoin sendiri ngedit sendiri semuanya semuanya umi tuh ada manajer ga? engga sendiri ya? jadi enak dong ya? langsung masuk full iya antara aku sama mama eh langsung masuk ga ada potongan maksudnya ga ada potongan maksudnya ga ada potongan 30% iya ga ada ya ngapain males banget pake manajer namanya tuh gunanya tuh apasih cuman ngecek kontrak doang waduh hai 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 oke pengen punya rumah di daerah Jakarta Selatan iya bu doainya iya bu doainya tambun bu dimana tuh tambun bu iya 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 juga lho apa-apa pantas buat itu dimana tambun bekasi bu jadi bekasi sonon lagi bu sonon lagi bu cikarang sebelum cibitu sebelum kerawang cikampe terus kalo mau syuting keluar dari jam berapa? oh dari kemarin dari kemarin dari kemarin misalkan syuting jumat berangkat kamis itu biar nyampe tapi itu kan daerah macet ya macet bu macet, bagir bagel semuanya bu tapi saya pengen banget di jaksel bu pengen banget di jaksel bu pengen banget wici enos umi gila 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 kalo mau endorse umi biasanya kisaran berapa? kisaran kalo sama temen kayaknya ga ada bu udah kirim aja gitu kalo sama orang lain kita ngomongnya sama orang lain oh sama brand sama brand gitu ya sekitar ya 15 lah oh misalnya aku dari klien aku alo umi aku dari peniti kebaya ini kenapa sih? peniti kebaya kali kan kamu kebaya kebaya kamu pengen ada ini kenapa kira-kira iya peniti kebaya ya udah kirim aja mas gak apa-apa kalo peniti kebaya doang UMKM ya UMKM di support ya gratis tuh oh oke tapi kalo udah yang brand-brand besar baru umi kasih ketawa kayaknya iya karena mereka juga udah punya brand sendiri gitu udah punya nama sendiri umi beli rumah nikya aja ya Allah bu belum kekumpul banyak-banyak ini saya belum kekumpul luarnya bu angin emang ibu berapa yang jual bu murah lah 20M enggak cuma 11M umi ini kita udah cek di instagram kamu ya dan saya mau bertanya kamu harap jujur ya ini ada postingan kamu sama pacar ini pacar kamu pacar aku udah pacaran berapa tahun iya pacaran udah 3 tahunan 3 tahun apa yang membuat laki ini jatuh cinta dengan umi hahaha kalo beli tanyanya sayang buat jatuh cinta ke lakinya kok lakinya yang jatuh cinta sama saya iya iya dong apa selain kamu jadi kamu jago tenangan bebas atau bersama hahaha gimana gimana apa ya waktu itu sesempat nanya karena menyenangkan aja gitu jadi enggak enggak kayak perempuan-perempuan sekarang mungkin ya yang kayak terlalu complicated yang jeee jeee complicated eh saus lu aja masih ditemaniin hahaha enggak 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 dikocokin terus iya ya itu dan bisa deket sama keluarganya sebelumnya soalnya nggak ada yang bisa deket sama keluarganya oh jadi udah dikenali sama keluarga nah pertanyaannya kenapa ini komennya dimatiin karena waktu itu banyak aku waktu itu lagi di deketin maksudnya banyak berita yang kayak aku sama Kenzie kayak om Andre tapi kalau lagi emang bukan lagi kempen lagi kempen itu iya lagi berita itu oh lagi berita lagi dinaikin itu bukannya saya beneran deket sama dia iya lagi berita Umi pacaran sama anaknya sama Kenzie iya cuma terus jadinya nyerang pacar aku gitu daripada nyerang atau kayak daripada gimana-gimana lagi aku juga sama Kenzie juga kagak ada apa-apa gitu terus udah aku matiin awamnya oh gara-gara itu takut menyerang dia takut menyerang dia kan dia bukan dari entertain aku takutnya dia mentalnya yang mental iya 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 ini kenal dimana sama laki ini jadi temen SMP aku itu satu kampus sama dia gitu jadi dikenalin hmm ah boong kan aku denger dengan berita kamu katanya lagi di dovan ke konci di halilintar ditolongin sama dia gak gitu halo pak tolong gitu enggak oh gak gitu oh udah 3 tahun ini ya hubungannya ya ke konci di dovan umi ada cita-cita buat nikah muda gak? enggak bu umur berapa mau nikah umi? 2526 lah 2526 2526 ya tapi itu masuk muda apa enggak? enggak cukup cukup ini kotor siapa? kotor umi masa? iya masa? coba liat ah boong ini kamu gak mungkin kamu sama apa pak? kamu masih ngecer plastik di tanah abang ini ini omi umur berapa tahun umi? enggak mancing-mancing aja enggak mancing aja ini juga ini juga kanan ini juga punya umi umi berarti perubahannya cukup signifikan ya dari yang dekil banget di sini kan dekil banget betul yang item dope iya sampe ini ini yang singkutnya glossian warnanya lebih gelap dibanding kulit yang lain kan diantara 3 foto ini yang ada cerita kamu pernah ilang di teater yang mana? iya 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 nah umi umi kan sekarang udah sukses nih mukanya udah dimana-mana ada program Bismillah Bismillah kira-kira kalo umi mau ngomong emi mau ngomong apa sama umi yang kecil yang ada di foto iya iya apa ya? tetap uminya yang kecil ini seperti muha sabah tau kan? iya kalo kita lagi api unggun api mau bayang bayangkan kalo kita kamu pulang di gang ada bendera kuning lalu ada orang nyamperin bendera kuning itu terus copot ganti ternyata merah bang iya 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 apa ya makasih umi udah bisa bertahan sampe sekarang udah gitu aja hmm udah kuat itu ya buat yang satu lagi coba buat yang satu lagi saya ga percaya kalo udah dibuat apa nih apa 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 kamu pernah ketuker sama otak-otak dulu katanya hahaha hahaha otak-otaknya itu aku kaya di kolom lu hahaha hahaha iya umi kamu kan bilang tadi katanya umi di ini pacar pertamanya umi iya pertama kali umi kenal laki itu dia? nggak suka mah banyak lah maksudnya sebelum-sebelumnya tapi yang in relationshipnya serius dia? iya nah kalo umi kan buat buat dia umi kan sama ini kan yang pertama makna kalo buat lakinya umi yang keberapa? aduh gak pernah nanya lagi gak pernah nanya dan gak pernah mau tau gitu loh sebelumnya dia sama siapa pasarnya siapa mantannya siapa gitu pilihan kamu ya? jadi pilihan aku aja udahlah kayak gak usah nyari tau apa yang emang kita seharusnya gak tau gitu oke keren nah umi ngetek namanya gak? ngetek? ngetek pernah gak di DM kayak itu kan pernah sama gue oh pernah 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 mantannya nge-DM terus ada mantannya dulu ya awalnya tuh awalnya tuh agak bingung kayak Niko pake fake account siapa ya? nah dia ngirim chat gitu kayak eh halo gitu awalnya terus gimana lanjutnya? halo terus dia dia kuizmi sih kuizmi sih kuizmi terus di dalam gas lu ada plastik opak banyak terus terus pas aku buka DMnya ternyata dia kayak ngefotoin foto eh foto mobil cowo aku gitu dia bilang kayak hahaha gue lagi sama cowo lo gitu terus kan aku kayak wah siapa nih? terus yaudah aku telfon pacar aku marah dong saat itu iya ju dong marah dong siapa itu? kenapa ada di dalam mobil kamu? kamu dimana gitu? eh dia lagi tidur di rumah itu berarti emang cuma panas-panasin doang? cuma panas-panasin gitu akhirnya dibalas sama cowo aku terus aku bilang gue gak ada urusan namanya orang gue gak kenal yang ada urusan mungkin dia masih dia sama lu gitu yaudah lu aja yang bales dibalas sama cowo aku terus abis itu dia gak bales lagi yang suka gitu mental nih cemen iya iya tapi pernah gak diganggu lagi sama mantan-mantan yang lain? mantan-mantan yang lain? pernah banyak banyak ya hahaha matanya matanya gak mau tau iya tau saya gak saya gak perlu jadi tau saya gak mau tau tiba-tiba orangnya dateng akhirnya jadi tau contohnya? ya contohnya contohnya waktu itu saya lagi lagi ini ya isting perempuan mungkin ya aku tuh gak pernah mau buka handphonenya pada saat itu kayak ah udahlah percaya aja gitu kan ini bisa aja belakang gambaran hahaha ini ada polisi begini nih terus abis itu aku pas itu kepo banget sama hpnya terus aku buka ada yang ngechat hai davin boleh kotak dong hahaha hahaha eh po eh po eh po sorry 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 sekarang kita chat gitu loh oh chat iya di chat boleh lanjutin gak? iya lanjutin iya saya di WA nah gitu kan ya iya saya di WA terus abis itu halo davin saya mesti ngeliatin nih siapa gitu terus gue mau minta maaf ya gue mau minta maaf gitu gue ada salah terus kan gue emosi ya pas gue liat fotonya linjak batang leher hahaha hahaha terus aku lemparnya janial bales lagi tuh terus gini hah hah enggak bi yaudah bi udah oh dipanggilnya bi babi hahaha ibu nih baby oh baby 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 terus abis itu iya terus yaudah kalo itu aku yang bales karena aku kesel aja terus aku balesnya ngapain minta maaf sih gitu kan udah lalu iya mau minta maaf aja soalnya kayak banyak salah yaudah gak usah ntar aja lebaran deh life not low terus iya kenapa sih jadi kayak gini deh kenapa jadi kayak gini kan iya mulai ya oh iya iya gila terus kata dia yaudah aku gak akan ganggu pacar kamu lagi iya enak gitu weee oh gimana sih gila nanti kan ini kita menjari muda mungkin seperti ini ada semua dilawan-lawan sama dia seperti ini sosoknya ini akhirnya mau ngomong apa sama mantan-mantannya pacar iya kayak udahlah bro minta maaf mulu kayak lebaran gitu ya iya dia udah sama gue bro gitu nah lu pacarnya udah sama Umi aja kan gimana sih gaya pacaran Umi aku jarang ketemu soalnya kan lagi LDR dia juga masih suka pertandingan oh udah dimana jadi papanya tuh karate sama mamanya juga karate dia megang IO IO karate-karate itu jadi banyak pertandingan karate kan di Indonesia kayak PON terus kayak kemarin WKF gitu-gitu jadi dia sering kayak Lampung pokoknya keliling Indonesia pacarnya iya jadi jarang ketemu jadi kalo udah tahun ini berapa kali ketemu? gatau deh gak ngitung yaudah gaya pacarannya gimana kalo ketemu sering? enggak sehari juga misalkan cuma sehari besoknya dia udah cabut lagi gitu paling kayak ngobrol aja ke tempat kopi karena dia sukanya ke tempat kopi doang dia gak bisa dia gak bisa kayak dateng konser gitu atau yang rame-rame gitu itu namanya apa? introvert introvert iya terus kalo lagi minum di coffee cafe coffee cafe gitu itu ngapain biasanya? ngobrolin apa? ngobrolin negara ohhh berat ya tapi masa sih? udah 3 tahun cuma di copy doang kayaknya lu gak percaya deh gimana sih? ya Allah gua gak berjalanin masa ngomonginnya negara? ini ya? pacar kamu sih yang jadi bebe bebe masa 3 tahun cuma di copy lagi, copy shop lagi, copy shop lagi iya bener-bener tadi sama temen-temennya dia juga gitu bu emang dia ke temen-temennya juga pernah liburan berdua gak? enggak gak boleh sama mama ma oh gak boleh pas udah nikah tapi kalo pacaran mama gak ikut kan? mama ikut kadang kadang mamanya aku, mamanya dia ikut jadi kita bangan gitu berempat? berempat kenapa gak bikin girl band aja sekali ya? oh berarti Umi masih suci ya? masih suci suci ya? suci itu maksudnya apa sih mu? iya belum pernah di.. apa di.. kalo kangen kamu gimana sama cowok kamu? ya bilang aja gak rungsing aku gak kayak misalkan kayak nyari masalah bilang kangennya gimana? ya kangen gitu gak kamu orang belum ngapa-ngapain gak micu gak micu ya kalo gue belum ngapa-ngapain kok udah bisa kangen? ya kan ngobrolnya bu kadang kan disibuk seharian ntar ngabarin lagi malem jam 10 malem gitu kan kangen pengen ngobrol pengen teleponan gitu bu tapi dalam 3 tahun berhubungan itu pernah ciuman gak? eh.. sepidol aja dua orang bener-bener deh gua ada ibu sayat gak ciuman deh gak ciuman deh mungkin 4 lagi enggak pas nengok gak sengaja gitu enggak enggak apaan sih iya enggak apaan sih gitu ya kan juga udah udah 22 tahun cium pipi paling lah cium pipi pipi belum pernah pipi siapa saat itu yang pipinya macam pipis aku oh iya iya takutnya gitu kan kamu terlalu malu tapi Umi percaya sama pacarnya kan pacarnya sudah keluar dari kota kan dia keluar dari kota sama orang tuanya bu ya kan tapi kan dia lucky bisa pergi kemana-mana aduh ibu kayaknya trust issue nih ya ilah ya ilah trust issue trust issue ampun tapi jatuh alisan kalau kasih ngapuk nih bisa buat ngotong nanas trust issue memenjutkan beri 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 mungkin Faktual, Faktual, Faktual. Tapi kan mungkin atas ngandak Allah. Oh iya mau juga sih, wah bisa sampai situ tuh. Oke Umi, seperti biasa disini kita harus cek dulu yang namanya tas ya. Aduh. Karena terakhir kita menemukan pengaman. Hah? Pengaman apa? Iya, 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 iya. Pengaman kondom. Iya, itu kan jadi hal yang... Oh Umi tau ya? United kondom. 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 Oh iya. Ini bisa ya ini. Iya, iya. Oke Umi. Jangan bu, bu. Iya. Ini pertama ya, ini namanya guda-guda. Gado-gado. Gado-gado. Apa ini Umi? Gado-gado. Oh ini aku ingat. Dulu aku tuh lenong, awal-awal lenong nih dapet program dari Kadit. Kadit aku tuh dapet peran jadi tukang gado-gado. Oh ini iya. Ini yang membawa aku bisa dikenal sama ke Adit pada akhirnya. Soalnya sebelumnya aku nggak keterima. Nggak keterima. Yang terima tuh yang cakep-cakep pada saat itu. Bukan dimana. Gua udah tau banget. Apa sih pertama kali yang bisa bikin Umi Masa TV? TV. Mau sambil nanya biar gak apa-apa. Hai. Biar gak tau. Apa sih pertama kali yang bikin Umi Masa TV? TV. Apa ya, ini sih dari sanggar. Tapi casting juga bu. Casting juga melalui casting? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Nah ini apa nih CD? Aku suka banget sama Tulus. Oh kamu suka? Tapi aku belum pernah ketemu bu. Oh gitu. Kalo ketemu mau gimana? Pengen ngomong apa? Pengen ngomong apa? Enggak tau. Enggak. Pasti bakalan kayak starstruck gitu ya. Cuman diem terus minta foto doang udah paling gitu. Terus ada sapu lidi. Apa namanya? Lidi lidian pedas. Lidi lidian pedas. Apa ini? Apa ya? Aku suka aja sih nyambil-nyambil gituan. Makanya gak gemuk-gemuk kali ya. Oh tapi. Makanya kurang-kurangin. Iya. Ini kan bikin orang bodoh kalo kebanyakan. Karena banyak MSG-nya. Iya. Coba kamu SMSG apa? Apaan? Apaan? Message. Aaaaaaah. Ini udah handphone ini dua. Wih dia bucin banget ya. Parah. Tuh liat. Semua fotonya belum tentu pacarnya majang foto dia. Iya majang foto siapa dong kalo saya. Ya kan kamu udah pahlawan-pahlawan. Iya. Apaan? 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 Kenapa handphonenya dua? Karena. Karena itu handphone lama. Ini handphone baru. Gitu. Gitu aja. Gak dicerit-cerit gimana. Berarti tidak satu informasi dong? Iya. Umi. Kamu pernah mendapatkan bodyshaming gak Umi? Sama warga-warga Indonesia ini yang suka pada mulutnya kayak aram jadah? Pernah lah. Kemarin kayaknya baru dapet deh. Apa biasanya yang diomongin bodyshamingnya? Iya bandannya kurus banget kayak lidi gitu. Kata saya biarin. Biar kayak lidi kek. Biar kayak lidi ngaji kek. Serah. Serah saya doang. Iya. Biasa aja dong. Kamu mau ngomongin gado-gado. Cuma ngomongin gado-gado. Marah banget gado-gado aja dimakan sama dosen saya. Segitu dibentaknya sayang. Tapi gimana coba ceritain kenapa bodyshaming itu biasanya Umi. Kalo dibully gitu lewat IG kah? Komen-komen. Sebenernya Umi emang jarang marah. Dan kayaknya ga pernah marah baru itu. Soalnya kan Umi kan juga kerjanya di komedi juga kan. Bagi yang pasti ngotain gitu. Ya fisik dan segala macemnya. Ya udah aja. Cuma pas saat itu kayaknya waktu itu lagi mens juga. Lagi ngerasa sensitif, capek segala macem. Tiba-tiba bener itu. Terus pas aku liat. Ya begitu deh. Terus aku kesal aja. Aku up lah di Instagram gitu. Ya tentu marah banget kok. Abis itu tapi dia ini apa namanya. Yang diaktif IG nya apa? Ngematin komentarnya gitu. Oh gitu. Jadi takut. Akhirnya takut kan. Karena diserang sama fans kamu kan dia. Iya kata. Ya maksudnya kalo emangnya udah berani ngatain. Berani juga nanggung lah. Iya lah konsepensinya lah. Selah. Kalo ini apa? Urut. Buat apa? Buat apa? Aku tukar pijit plus ya. Eh kok ada pijit plus cowo bu? Ada. Cuma tanya dikit. Ada. Panya dikit. Saya tanya yang cewe gitu. Ada. Ada yang cowo juga ada. Cewe ada, cowo ada. Gimana? Gimana? Gimana pak kira-kira pak? Biasanya tuh kalo di apartemen. Apartemen kalo cewe yang dipanggil tuh. Naik kata mahasiswa kamu. Kalo usen dilanjut pak. Makan dilanjut pak. Senang urut. Kenapa kamu memenjak urut? Kamu seneng diurut? Atau mama kamu? Diurut sama mamaku. Dari kecil. Mama kalo misalkan anaknya masuk angin pasti diurut. Dikerokin gitu. Jadi sampe sekarang aku bawa. Kan ada orang yang kalo diurut gak bisa ya geli gitu ya. Oh sama sih gak bisa diurut. Gak bisa diurut. Gak bisa diurut diketok sih gak bisa seumur hidup. Selain masuk angin masuk apa lagi? Masuk. Masuk abri. Abri. Ya kan suka serius banget. Gak serius banget sih. Udah ya bu. Oh iya. Nah. Kata mahasiswa mahasiswa disini kamu pengen nikah muda di usia 25-26. Mengapa? Kenapa kepikiran menikah di bawah umur 30 tahun? Mengapa? Kenapa? Oh tapi kan 25-26 pas kan kata mamaku juga kalo cewe umur segitu. 25-26. Gak tau sih kalo aku sih nikahnya 21. Dia 21 emang lagi dia. Iya. Masih polos-polosnya dikain sama orangtuanya. Dia. Makanya m*****n bacanya disitu dia. Iya. Aku 25-26 aja lah. Emang m*****n. 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 M*****n m*****n. Emang m*****n. Emang m*****n. M*****n. Emang m*****n. Cinta juga perlu. Cuma yang Umi takutin tuh dalam nikah tuh mental satu sama lainnya gitu. Emang m*****n. Karena harus terbiasa ya tinggal bareng sama orang yang.. Iya yang belum terus kan kita nggak bisa ngerubah dia. Karena kan misalkan 25 tahun kebelakang nggak sama kita. Terus sama kita sekarang kita udah nggak bisa ngerubahnya. Itu yang hakur takut. Betul, betul. Emang m*****n. ada ga orang yang songong sama Umi gitu? artis-artis? songong? emm.. ga sih paling Umi segan aja sih sama mereka karena kan senior ya segan aja takut ada ga yang dekat sama Umi gitu? ih udah Umi css.. gitu oh kagak ga ada ya? belum ada kali ya, ga tau dibelakangnya gimana hahaha banyak ya apa sih? apa sih? ga emang mungkin banyak, dibelakangnya sih ga tau ga kalo Umi tuh pribadinya menyenangkan baik aja gitu ke semua orang ga ga ke artis senior sama artis yang baru mereka tuh si Umi tuh seneng becanda dan di becandain jadi menurut gua kayaknya iya ga ada ya menurut gua ya tapi ga tau di luar sana gua ga tau iya 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 bener nah kita sekarang mau main game aja Umi ya iya ini kan Umi kan udah kaya ya udah mega uang banyak jadi namanya adalah games IPK ilmu pengetahuan keuangan Umi! ya jadi cara mainnya itu Umi harus menggambarkan ya dan pecahan mata uang rupiah menebak 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 ini semua foto-foto yang ada disini adalah foto-foto gambar-gambar yang ada di mata uang kita iya kalo kamu hafal dan kamu engeh dan kamu uang dengan gambar-gambar ini ya karena kamu udah sering liat karena keadaan uangan kamu tuh sekarang udah beda banget pasti kamu hafal dan bisa menjawabnya iya kayaknya dia kalo uang-uang dia tuh kadang yang gede-gede nominalnya besar wooooww barang-barangnya sudah branded ya bu iya ga tau kalo ga bisa jawab Umi pilih mau makan pare mau makan bawang putih harus harus iya 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 satu digitan gitu oke siap Umi iya di sepuluh kalo sepuluhnya ga bisa siap gue makan sepuluhnya iyaa 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 dimakan saya kamu bisa bisa jawab potong kecil kamu kita panjang di perabatan sideng iyaa 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 oke pecahan pertama hmm ini gampang banget ini gampang banget itu ya satu dua tiga dua puluh ribu apa berapa berapa cepet satu puluh ribu hehehe pare mau pare mau bawang putih iyaa ini saya makan engga engga kunyah kunyah nah ini adalah pemandangan dari Raja Ampat Raja Ampat ada di uang Raja Ampat ada di uang seratus ribu rupiah seratus ribu rupiah ayo Mi eh bumbu hehehe eh Dustin tuh makan satu loh Dustin iya sampai tenang-tenang-tenang iyaa tapi itu bagus buat membersihkan itu bersih semua disini steril membersihkan bukan bukan sterilnya bu apanya ga demennya ibu mak demen ga makan pare pare suka demenya apa bu demenya Allah demenya doyan so cantik ya ini ya so cantik dengan sumpah hehehe hehehe itu pare banyak lo makan di bu manfaatnya banyak lo itu manfaatnya itu dua-duanya itu manfaatnya sama kita bukan sekedar nasi hukuman itu untuk kesehatan kesehatan kita iya lanjut lanjut buang putih iya ntar next kayaknya ga bisa jawab juga nih salamnya oke ini itu dua puluh ribu sebutin lagi apa apa dua puluh ribu yakin iya yaudah makan dia udah yakin berapa dulu ini ini adalah taman nasional komodo ini dari pecahan lima puluh ribu oh iya 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 oke oke iya 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 hahaha 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 tuh kalo banyak makan bau bu itu jerawat ilang loh iya iya hahaha hahaha Umi ini apa ini gampang juga nih iya iya dua puluh ribu hahaha iya iya yakin ga yakin ga yakin yakin bener iya kali ini makan bener loh makan ini adalah pecahan dua puluh ribu ini di derawan yeayy kemakan dimana pulau derawan itu pulau derawan dimana pulau derawan iya berada di disitu dah hahaha di sisi hari mantan gitu saya mau ngomong itu parah misi misi bagus tuh oke ini sekarang udah jelek derawan udah jelek nih ih baru ya ini mata uang baru mana ada ya mata uang baru ini 10 ribu iya ini dimana sebutin ini apa itu di laut iya laut apa ini sering ada di iklan iklan yang ada di RCTI bali 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 laut bali laut bunaken laut lombok oh jadi semua yang disebutin bunaken apa sih salah diri itu di wakatobi iya itu wakatobi dong saya juga berangsono saya juga berangsono ini gampang nih yang kemarin baru kebakar seribu bener iya seribu iya itu yakin itu nanya makan makan ya ini yang baru kebakar nih apa yang ini iya itu gunung bromo bromo kan tapi ibu pecahannya 5 ribu umi oh 5 ribu makanya bener sih umi dia masak cantik banget deh tuh set set gigit pakai nasi ya umi iya umi kan papanya katanya tadi stroke itu udah berapa tahun jadi papa tuh sebenernya udah kena stroke tuh udah lama cuma ini yang paling parah sampe papa udah gak bisa jalan bisa jalan sekarang cuma kayak sekarang tuh udah yang kayak cuma gitu kalo dulu tuh masih masih tetep masih gagal dia masih main sepeda suka sepedaan gitu iya kalo stroke nya kayak setahun kebelakang 2022 2022 sampe sekarang hmm nah umi kan berarti sekarang sama ibu kan kemana-mana ya misalkan ya ibu umi dipanggil sama Tuhan yang mana aduh gak tau lagi gak ngebayangin kayaknya tuh ketakutan terbesar aku deh buat saat ini iya iya kayaknya itu ketakutan karena ee aku tuh selalu bilang ke mama siapapun boleh pergi tapi jangan mama jangan mama jangan mama oh iya banyak pacar kamu iya kalo itu di kalo dia mau ya gak apa-apa ya tapi gak mama emang kenapa mama kenapa mama gak tau ya karena dari kecil sama mama aku juga gak tau deket sama papa curhat juga semuanya sama mama aku sedih aku pusing aku ada masalah sama pacar aku mungkin atau aku masalah sama temen segala macem pasti curhat sih sama mama hmm jadi kalo mungkin ada anak-anak yang gak bisa cerita sama orang tuanya atau mamanya aku tuh anak yang pasti cerita sama mamaku gitu sedeket itu ya umi sama mama ya makanya umi juga kalo syuting kemana-mana sama mama kan iya sama mama kira-kira umi apa yang mau disampaikan untuk mama tercinta dan papa yang lagi sakit di rumah iya apa ya semoga semoga sehat selalu aja semoga sehat selalu selalu bisa nemenin aku kemanapun kita jalan-jalan bareng kita keliling dunia bareng kita happy-happy selalu gitu pokoknya bahagia terus buat mama sama papa papa juga sehat sementing sehat sementing panjang umur amin terakhir umi kalo umi sudah tidak ada lagi di dunia ini ales sudah meninggal ya pengennya dikenal sebagai umi yang seperti apa yang baik aja sih pengen dikenal sama banyak orang yang oh itu umi yang baik yang selalu baik sama orang gak pernah gak pernah jahat sama orang itu kayaknya udah lebih dari cukup iya gak perlu yang titel kayak umi itu yang artis itu gak kayaknya yang baik yang baik yang baik ya jadi dia baik dikenal sebagai umi yang baik Caring. Oh, bener. Itu jadi asif disini. Ikutlah seminar dengan tema confidence. Agar kita bisa move on dari insecure. Gimana mau jadi orang yang independen kalo lu pada doyan banget yang namanya tidur. Oh, gini. Hmm, kan? Sedih kan? Yang mana mau pilih? Ini. Yang kita mah yang ini? Iya. Yang itu aja? Diserah umi. Pokoknya hitungan kita tiga kena mental nih ya. Tiga kena mental. Oh, yang kita no ya. Ini bukan yang kaget lagi. Baca mading kok garing. Yes. Sekarang lagi musim hujan. Sedia ember buat nampung air. Jangan sedia orang yang mulutnya ember. Nanti malah jadi nyinyir. Mending nyetir. Gih, sono. Hmm? Hmm? Halo kak, dipilih setir mobil ya? Buy one get one. Bisa COD asal jangan ngutang. Halo. Hmm? Iya kan. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Udah kena kalo mentalnya? Enak kan? Kebuangan berapa menit kan? Ada lagi ya? Ada lagi ya? Ada lagi ya? Sisi daripada baca ini meniru ngerendam kaki di ciceeng. Iya ciceeng. Gulu kapur tau gak? Yang air panas. Ini cice tuh. Ebat lagi. Ditemukan sebuah hutang. Bermotif bunga-bunga, galeran mengutang baru keliatan wujudnya. Pinjem 100 udah umur. Hmm. Udah kena mental dong? udah sih kalau udah 3 mah harusnya udah ya oke, satu juga udah tadi Umi, namanya pojok Senin sampai minggu itu nama-nama hari mengambil barang itu namanya mencuri nah bocah tabun yang lagi naik daun itu namanya Umi Kuari terus kalau nggak suka lihat orang sukses itu namanya Iri woi, ini lumayan nih ini lumayan nih ini lumayan ada isinya nih ini yang suruh ini habis sholat biasanya begini oke Umi, kayaknya udah mampir ke TKM oke, rumah di kita makasih bimbingannya makasih udah bikin saya nangis mudah-mudahan cepet ya dapat rumah di jasoh amin, makasih banyak rumah di jasoh sama wikis wikis aja dong lifestyle juga udah beda gila, gila, gila oke deh, selamat ketemu lagi di episode berikutnya makasih kalau menghibur kasih tau tentang ada yang anda tau lah kalau tidak ada himahnya ya namanya juga bercanda terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.